Oke, terima kasih Rian Buah, pujian penyembahannya Teman-teman, shalom Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Rian Yuk, karena sudah memberikan Sebuah pelayanan yang luar biasa Bagi kita semua ya Dalam pujian penyembahannya Oke, teman-teman Selamat sore semuanya, apa kabar Semoga semuanya sehat ya Puji Tuhan Puji Tuhan Oke, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri Dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya Oke, sore hari ini Saya diminta untuk Berbagi ya, bercerita Kepada teman-teman dengan sebuah Tema yang sangat menarik Bertumbuh di dalam Kristus Belajar dari Bunda Maria Mungkin ada beberapa Dari teman-teman yang belum kenal Nama saya Nama saya masih sama Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Oke Yang berbeda cuma istri saya namanya Pakai nama saya Kalau coba kan enggak Oke, nama saya Elvindes Kapitsa Biasa saya dipanggil Vindes Saya pelayanan sebagai Puarta dan juga pengajar Saya sudah menikah Dan syukur kepada Allah Tuhan karmiakan seorang putra Nah, kali ini kita akan lihat Saya akan share screen Beberapa hal yang bisa kita teladani Dari Bunda Maria ya, teman-teman ya Nanti semoga masih ada cukup waktu Saya akan coba jelaskan Mengenai perbedaan antara Devosi kepada Allah Dan devosi kepada Bunda Maria Dan orang kudus Itu ada istilahnya Kalau devosi kepada Allah itu Disebut Latria Yaitu penyembahan Dan devosi kepada orang kudus Itu disebut dengan Dulia Nah, kalau kepada Bunda Maria Itu disebut Hiperdulia Nanti kalau ada waktu Saya akan jelaskan Tetapi intinya aja dulu sekarang Kita akan membahas mengenai Bertumbuh dalam Kristus Belajar dari Bunda Maria Nah, teman-teman Siapkan Alkitabnya Ingat Alkitab Bukan Android suci Bukan Apple suci ya Kita ingin benar-benar Memanfaatkan Dan memaksimalkan Alkitab kita Mari kita buka bersama Lukas Bab 1 Ayat 46 Sampai dengan 56 Lukas Bab 1 Ayat 46 Sampai dengan 56 Satu orang volunteer Tolong bacakan Karena nanti kita akan banyak Bolak-balik kitab ya Jadi kalau pakai HP Atau pakai tablet Itu rasanya akan kesulitan Jadi kita manfaatkan Atau memaksimalkan Alkitab kita ya Oke, silahkan Satu orang volunteer Lukas 1 Ayat 46 Sampai 56 Betul Dengan pujian Maria Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira Karena Allah Juru selamatku Sebab ia telah Memperhatikan Kerendahan hambanya Dan sesungguhnya Mulai dari sekarang Segala keturunan Akan menyebut aku Berbahagia Karena yang maha kuasa Telah melakukan Perbuatan-perbuatan besar Kepadaku Dan namanya adalah Kudus Dan rahmatnya Turun-temurun Atas orang yang takut Akan dia Ia memperlihatkan kuasanya Dengan perbuatan tangannya Dan mencerai-beraikan Orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan Orang-orang yang berkuasa Dari taktanya Dan meninggikan Orang-orang yang reda Ia melimpahkan Segala yang baik Kepada orang yang lapar Dan menyuruh Orang yang kaya Pergi dengan tangan hampa Ia menolong Israel Hambanya Karena ia mengingat Rahmatnya Seperti yang diganjikan Kepada nenek moyang kita Kepada Abraham Dan keturunannya Untuk selama-lamanya Dan Maria tinggal Kira-kira Tiga bulan Namanya Bersama dengan Elizabeth Lalu pulang Kembali ke rumahnya Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Thank you ya Oke Teman-teman Kita Akan masuk ke dalam Teladan yang pertama Namun sebelumnya Saya akan jelaskan Bahwa Ini sebagai Informasi ya Teman-teman ya Ada yang disebut Dengan injil sinoptik Sin dan optik Dari dua kata itu Sin itu artinya Bersama Optik itu artinya Melihat Jadi Kalau kita beli kacamata Kan otomatis di Enggak mungkin Toko kelontong kan Pasti di Optik ya Optik itu sendiri Artinya melihat Sin itu artinya Bersama-sama Jadi Melihat Dari sudut pandang Yang sama Kurang lebih seperti itu Dan injil sinoptik itu Matius Markus Dan Lukas Nah Kisah yang barusan dibaca Yaitu Nyanyian Pujian Maria Hanya ada Di dalam Injil Lukas Tidak ada Dalam Injil Matius Ataupun Markus Injil Lukas Teman-teman Bisa ingat Injil ini Memang Dikhususkan Untuk Kaum Marjinal Atau Kaum Miskin Makanya Injil Lukas Itu disebut Injil Kaum Marjinal Karena ditujukan Untuk orang-orang Pinggiran Orang-orang Miskin Jelas ya Teman-teman Nah kalau Injil Matius Itu ditujukan Kepada Orang-orang Yahudi Sehingga Banyak sekali Tradisi-tradisi Yahudi Yang ditulis Dalam Injil Matius Contohnya itu Sil-sila Yesus Kristus Sangat jelas Ada di Injil Matius Tetapi di Injil Lukas Itu Bisa kita Lihat Tidak ada Sama sekali Kenapa Karena bagi Matius Sil-sila Yesus Kristus Itu penting Agar Orang-orang Yahudi Itu Benar-benar Tahu Bahwa Yesus Sungguh Berasal Dari Keturunan Raja Daud Karena Mereka Percaya Mesias Itu Berasal Dari Keturunan Raja Daud Nah Kenapa Saya Perlu Menyampaikan Ini Agar Kita Tahu Bahwa Antara Injil Matius Dan Lukas Punya Perbedaan Yang Cukup Signifikan Walaupun Mereka Merupakan Injil Sinoptik Kalau di Matius Kita Melihat Ada yang Disebut Dengan Delapan Sabda Bahagia Betul Ya Teman-teman Coba Kita Lihat Matius Bab 5 Ayat 1 Sampai dengan 12 Itu Mengenai Kotba Yesus Di Bukit Sabda Bahagia 8 Sabda Bahagia Berbahagialah Orang Yang Miskin Di Adapan Allah Nah Ini Artinya Secara Spiritual Bukan Miskin Secara Harafia Miskin Secara Spiritual Bahwa Orang Kaya Pun Bisa Miskin Di Adapan Allah Karena Merasa Dirinya Tidak Berdaya Tanpa Allah Namun Kalau Kita Lihat Lukas 6 Coba Kita Lihat Lukas 6 Ayat 20 Sampai Dengan 26 Lukas 6 Ayat 20 Sampai Dengan 26 Itu Juga Mengenai Ucapan Bahagia Betul ya Teman Teman Tetapi Ditambahkan Dengan Peringatan Berbagialah Hai Kamu Yang Sekarang Ini Lapar Nah Ini Lapar Benar-benar Lapar Secara Fisik Jelas Teman Teman Lalu Kalau Kita Lihat Di Ayat 20 Berbagilah Hai Kamu Yang Miskin Itu Benar-benar Miskin Secara Harta Jadi Ini Perbedaan Yang Harus Kita Ketahui Kalau Lukas Itu Benar-benar Harafiyah Karena Memang Injilnya Ditujukan Kepada Orang-orang Miskin Orang-orang Marjinal Jadi Kalau Kita Mau Bawakan Rendungan Kalau Kita Maksudnya Nilainya Spiritual Kita Nggak Bisa Ngambil Dari Injil Lukas Nah Ya Imang Gude Kan Ada RH Nah Itu Kalau Kita Bahas Mengenai Lukas 6 Ayat 20 Sampai dengan 26 Itu Harus Diartikan Secara Harafiyah Ya Kecuali Kalau Matius Tadi Itu Secara Spiritual Lukas 1 Yang Barusan Kita Baca Ini Kita Juga Harus Melihat Secara Konteksnya Harafiyah Paham Ya Teman-teman Ya Bukan Spiritual Nah Ini Saya Akan Masuk Kesini Maria Mengatakan Demikian Jiwaku Memulihakan Tuhan Dan Hatiku Bergembira Karena Allah Juru Selamatku Sebab Ia Telah Memperhatikan Kerendahan Hambanya Sesungguhnya Mulai Dari Sekarang Segala Keturunan Akan Menyebut Aku Berbahagia Nah Maksudnya Apa Sebab Ia Telah Memperhatikan Kerendahan Hambanya Yaitu Yang Pertama Adalah Apa Saya Tulis Apa Ketatan Dislike Ayo Satu Orang Bilang Apa Yang Saya Tulis Yang Dapat Kita Pelajari Ketaatan Ayo Ketaatan Tinggal Baca Enggak ada Yang mau Baca Ketaatan Bunda Maria Sejak Awal Mula Sejak Awal Mula Gereja Ia Ada Pada Saat Kabar Sukacita Ketika Dalam Ketaatannya Dengan Hati Yang Tulus Murni Mengizinkan Putra Allah Mengambil Daging Dalam Rahimnya Yang Perawan Suara Saya Putus Putus Enggak Teman Teman Jelas Jadi Teman Teman Yang dapat Kita Pelajari Dari Bunda Maria Seperti Yang Teman Tulis Tadi Yaitu Ketaatannya Mungkin Tampaknya Klise Tapi Saya Akan Jelaskan Bahwa Dari Semula Kabar Sukacita Yang Maria Terima Dari Malekat Gabriel Maria Sudah Menunjukkan Ketaatannya Kepada Allah Sampai Terakhir Yesus Wafat Di Atas Kayu Salib Pada Saat Banyak Para Murid Meninggalkan Yesus Bunda Maria Tetap Taat Sampai Yesus Wafat Di Atas Kayu Salib Betul Nggak Teman Teman Jadi Pada Saat Bunda Maria Mengatakan Ya Terhadap Karya Keselamatan Allah Itu Tidak Hanya Ya Pada Saat Menerima Kabar Sukacita Tidak Tetapi Ya Disini Itu Sampai Akhir Hidupnya Yesus Perhatikan Sampai Akhir Hidupnya Yesus Koma Belum Titik Ya Dan Sampai Akhir Hidupnya Nah Ya Kenapa Karena Setelah Yesus Wafat Dan Bangkit Kita Tahu Bunda Maria Menemani Para Rasul Nah Sehingga Pada Saat Gereja Pertama Terbentuk Bunda Maria Hadir Disana Ya Sebagai Bunda Gereja Jadi Teman-teman Ketaatan Maria Memberikan Kita Sebuah Teladan Bahwa Pada Saat Kita Ingin Ikut Yesus Kita Harus Taat Itu Sampai Akhir Hayat Amin Sampai Akhir Hayat Gak Bisa Ditoleransi Gak Bisa Pilih-pilih Taat Hanya Karena Saya Sedang Bahagia Ini Menjadi Tantangan Kita Semua Bahwa Seringkali Kita Menjadi Tidak Taat Pada Saat Kita Menderita Mulai Kita Melakukan Jalan Pintas Mulai Kita Melakukan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Kehendap Allah Lalu Yang Berikutnya Yang Dapat Kita Pelajari Yang Kedua Adalah Penyerahan Diri Coba Kita Lihat Ayat 49 Karena Yang Maha Kuasa Telah Melakukan Perbuatan Perbuatan Besar Kepadaku Dan Namanya Adalah Kudus Perbuatan Perbuatan Besar Allah Dalam Hidup Maria Bisa Terjadi Karena Penyerahan Diri Maria Saya Ulang Sekali Lagi Teman Teman Ayat 49 Mengatakan Karena Yang Maha Kuasa Telah Melakukan Perbuatan Perbuatan Besar Kepadaku Dan Namanya Adalah Kudus Perbuatan Perbuatan Besar Dari Allah Yang Hadir Dalam Hidup Bunda Maria Itu Terjadi Karena Penyerahan Diri Maria Sama Seperti Kita Teman Teman Kalau Kita Ingin Perbuatan Perbuatan Besar Allah Terjadi Dalam Hidup Kita Itu Dapat Diukur Dari Seberapa Besar Dan Percayanya Kita Menyerahkan Diri Kita Kepada Allah Patah Hati Putus Cinta Yang Disalahkan Allah Tuhan Kenapa Kok Engkau Pertemukan Aku Dengan Pria Yang Brengsek Itu Padahal Sebelumnya Mungkin Aja Bukan Itu Yang Tuhan Inginkan Tapi Karena Ego Kita Karena Kedagingan Kita Melihat Cowok Itu Keren Melihat Cowok Itu Tajir Sehingga Ego Kita Muncul Dan Memilih Cowok Itu Tetapi Pada Saat Putus Yang Disalahkan Tuhan Tidak Menyerahkan Dirinya Kepada Apa Yang Ingin Tuhan Lakukan Dalam Hidupnya Bahwa Setiap Kita Kan Pernah Melakukan Kesalahan Betul Nggak Teman-teman Dalam Sebuah Pemilihan Misalkan Kita Memilih Pasangan Hidup Memilih Pekerjaan Memilih Mau Tinggal Dimana Itu Kan Kita Pernah Melakukan Kesalahan Betul Nggak Teman-teman Dalam Proses Itu Pada Saat Kita Benar-benar Menyadari Bahwa Kita Telah Salah Dalam Memilih Allah Kan Tetap Bekerja Seberapa Seberapa Besar Kita Tetap Menyerahkan Diri Kita Walaupun Kita Memang Salah Dalam Memilih Namun Kita Percaya Bahwa Allah Datang Allah Hadir Untuk Hidup Kita Sehingga Hidup Yang Salah Itu Tuhan Belokan Menjadi Hidup Yang Baik Dan Benar Amin Ya Teman-teman Roma 8 Ayat 28 Nah Ini Menjadi Ayat Yang Sangat Meneguhkan Kita Semua Coba Kita Buka Bersama Roma 8 Ayat 28 Jadi Surat Roma Ini Yang Nulis Rasul Paulus Tetapi Jemaat Di Kota Roma Bukan Dia Yang Menyirikannya Ada Yang Sudah Nonton Film Di Netflix Di Aposto Itu Cerita Mengenai Rasul Paulus Di Dalam Penjara Kota Roma Roma 8 Ayat 28 Saya Akan Bacakan Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Dalam Segala Sesuatu Termasuk Dalam Kesalahan Kita Untuk Apa Untuk Mendatangkan Kebaikan Tidak Titik Masih Lanjut Seringkali Kita Titik Disitu Bagi Mereka Ia Mengasihi Dia Yaitu Bagi Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Amin Ya Teman Teman Jadi Dalam Segala Hal Kita Sudah Berbuat Salah Kita Sudah Memilih Hal Yang Keliru Tetapi Kita Harus Tetap Menyerahkan Diri Kita Kepada Allah Pada Penyenggaraan Ilahi Sehingga Seperti Bunda Maria Dikatakan Oleh Santo Yones Paulus Kedua Puncak Penyerahan Diri Bunda Maria Terhadap Kehendak Allah Dan Puncak Persatuannya Dengan Kristus Terjadi Ketika Ia Menjawab Ya Dalam Keheningan Coba Kita Lihat Luka 1 Ayat 38 Saya akan Menunjukkan Sesuatu Yang Unik Dalam Ayat Ini Ya Satu Orang Volentir Tolong Bacakan Luka 1 Ayat 38 Luka 1 Ayat 38 Kata Maria Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Mu Itu Lalu Malaikat Itu Meninggalkan Dia Oke Thank you Nadine Kata Maria Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Mu Itu Udah Seringkali Kita Mengutip Ayat Ini Hanya Titik Di Situ Tetapi Setelah Titik Itu Masih Ada Satu Kalimat Betul Nggak Teman Apa Kalimat Terakhir Itu Lalu Malaikat Itu Meninggalkan Dia Nah Ini Yang Seringkali Tidak Dikutip Padahal Itu Masih Dalam Satu Ayat Nah Kenapa Ayat Terakhir Itu Menjadi Penting Perhatikan Karena Bagi Kita Maria Menerima Kabar Gembira Atau Maria Menerima Kabar Sukacita Itu Bagi Kita Tapi Bagi Bunda Maria Saat Itu Itu Bukan Kabar Sukacita Teman Teman Itu Kabar Yang Sangat Menakutkan Kabar Yang Sangat Menyedihkan Karena Dia Harus Mengandung Tapi Dia Belum Menikah Dan Mengetradisi Gereja Usia Bunda Maria Saat Itu Pada Saat Menerima Kabar Gembira Kira Kira Usianya 16 Sampai 18 Tahun Masih SMA Bayangin Teman Teman Dan Saat Itu Dia Didatangi Oleh Malekat Dan Malekat Tiba Tiba Kamu Akan Mengandung Dero Kudus Ini Udah Udah Enggak Enggak Pernah Ia Bayangkan Dan Kita Bilang Ini Kabar Sukacita Betul Tapi Bagi Bunda Maria Ini Bukan Kabar Sukacita Kalau Bunda Maria Tidak Menyerahkan Diri Kepada Allah Enggak Mungkin Bisa Jadi Kalau Kita Hidup Di Dalam Dunia Ini Kita Teladani Kalau Kita Sungguh Mau Hidup Bertumbuh Dalam Kristus Kita Meneladani Bunda Maria Kita Itu Enggak Pernah Bayangkan Masa Depan Kita Betul Enggak Pernah Pertikirkan Tapi Kita Boleh Belajar Betul Enggak Teman Apakah Malekat Gabriel Bilang Habis Ini Engkau Harus Ngomong Kepada Yusuf Seperti Ini Habis Ini Engkau Harus Pergi Menjumpai Elisabeth Saudarimu Habis Ini Engkau Mengungsi Kesini Kira-kira Kita Temukan Itu Enggak Enggak Malekat Engkau Ngomong Apa-apa Malekat Itu Cuma Ngomong Engkau Akan Mengandung Dari Kudus Udah Setelahnya Selebihnya Malekat Itu Engkak Bilang Apa-apa Engkak Bilang Maria Harus Ngapain Malah Pergi Meninggalkan Dia Dalam Kebingungan Makanya Seringkali Hidup Kita Memingungkan Engkak Ada Petunjuk Dari Allah Kita Bingung Harus Ngapain Tetapi Justru Inilah Kekuatan Kita Kita Menyerahkan Diri Kita Sebesar-besarnya Kepada Allah Dan Disitulah Perbuatan Perbuatan Besar Allah Terjadi Dalam Hidup Kita Amin Bunda Maria Melakukan Apa yang Allah Kehendaki Meskipun Ia Tidak Tahu Apa yang Harus Ia Lakukan Ini Luar Luar Biasa Penyerahan Diri Seperti Ini Yang Harus Kita Teladani Percaya Bahwa Rencana Allah Adalah Rencana Keselamatan Meskipun Kita Tidak Tahu Harus Ngapain Lalu Yang Berikutnya Yang Ketiga Kita Lihat Ayat Yang Kelimapuluh Luka Satu Ayat 50 Tadinya Dan Rahmatnya Turun Kemurun Atas Orang Yang Takut Akan Dia Ia Memperlihatkan Kuasanya Dengan Perbuatan Tangannya Dan Mencerai Berlaikan Orang-orang Yang Congkak Hatinya Ia Menurunkan Orang-orang Yang Berkuasa Dari Tatahnya Dan Meninggikan Orang-orang Yang Rendah Jadi Yang Ketiga Kita Boleh Belajar Dari Bunda Maria Mengenai Kesetiaannya Nah Disini Ada Orang Yang Congkak Orang Yang Sombong Kita Tahu Malekat Pertama Itu Jatuh Dalam Dosa Karena Kesombongannya Kenapa Dia Sombong Karena Dia Tidak Setia Kepada Allah Adam Dan Hawa Jatuh Dalam Dosa Kenapa Karena Mereka Tidak Setia Terhadap Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Jadi Kita Belajar Bahwa Kita Harus Setia Seperti Bunda Maria Coba Kita Lihat Yohanes 19 Ayat 25 Ini Saya Juga Menunjukkan Hal Yang Menarik Teman Teman Yohanes 19 Ayat 25 Satu Orang Volentir Tolong Bacakan Yohanes 19 Ayat 25 Dan Dekat Salib Yesus Berdiri Ibunya Dan Saudara Ibunya Maria Istri Klopas Dan Maria Magdalena Oke Makasih Sama Oke Teman-teman Dikatakan Tadi Apa Dan Dekat Salib Yesus Berdiri Ibunya Dan Saudara Ibunya Maria Istri Klopas Nah Ini Sebagai Informasi Maria Istri Klopas Itu Ibu Dari Yaakobus Saudara Yesus Ya Ibu Dari Yaakobus Saudara Yesus Nah Yaakobus Saudara Yesus Itulah Yang Menulis Surat-surat Yaakobus Oke Kalau kita Lihat Di bagian Akhir Perjanjian Baru Ya Bagian-bagian Akhir Itu kan Ada Ibrani Kemudian Ada Yaakobus Betul ya Teman-teman Ya Nah itu Yaakobus Saudara Yesus Yang menulis Kitab Surat Itu Sorry Bukan Kitab Surat Itu Nah Mamanya Namanya Maria Juga Yang Barusan Kita Baca Nah Ini Sebagai Informasi Ya Teman-teman Ya Karena Ada Tiga Yaakobus Biar Tiga Yaakobus Yaakobus Yang pertama Itu Yaakobus Anak Zebedeus Nah Ya Ini Saudaranya Kalau teman-teman Tahu Yohanes Nah Ya Yang kedua Itu Yaakobus Anak Alfeus Nah Ini Yang pertama Dan yang kedua Itu Rasul Yesus Ya Bilangan 12 Murid Nah Yang terakhir Yaakobus Saudara Yesus Nah Ini Bukan Murid Bukan Rasul Tetapi Dia Yang Menulis Surat Yaakobus Kalau Kita Perhatikan Barusan Dan Dekat Kalib Yesus Berdiri Ibunya Dan Saudara Ibunya Maria Istri Kelopas Dan Maria Magdalena Ini Orang-orang Yang Setia Dengan Yesus Betul Nggak Teman-teman Tetapi Yang Menarik Disitu Yang Mereka Lakukan Saat Itu Apa Dekat Salib Yesus Ngapain Yo Yang Bisa Jawab Saya Traktir Apa Ya Udah Nggak Populer Ini Ya Es Kepal Udah Nggak Populer Lagi Boba Boba Oke Yang Ayat 25 Yang Mereka Lakukan Apa Kan Ada Maria Ada Maria Istri Klopas Ada Maria Magdalena Di Dekat Salib Yesus Mereka Ngapain Nah Rian Bisa Berdiri Betul Berdiri Lihat Berdiri Coba Sekarang Rian Baca Yohanes 18 Ayat 5 Nah Ini Menarik Yohanes 18 Ayat 5 Jawab Mereka Yesus Ternyata Nazareth Katanya Kepada Mereka Akulah Dia Judas Yang Menghihanati Dia Berdiri Juga Di Situ Bersama Sama Mereka Oke Judas Iskariot Ngapain Berdiri Berdiri Tadi Bunda Maria Dekat Salib Yesus Ngapain Berdiri Berdiri Nah sekarang coba Rian tolong bacakan Ayat 25 Dan 26 Yohanes 18 Tadi ya Simon Petrus Masih berdiri Berdiang Kata orang-orang Disitu Kepadanya Bukankah Engkau Juga Seorang Muridnya Dia Menyangkalnya Katanya Bukan Kata Seorang Hamba Imam Besar Seorang Keluarga Dari Hamba Yang Telinga Dipotong Petrus Bukankah Engkau Kulihat Di taman Itu Bersama-sama Dengan Dia 27 Sekalian Maka Petrus Menyangkalnya Pula Dan ketika Itu Berkoklah Ayam Petrus Ngapain Berdiri Berdiri Apakah Penulis Injil Yohanes Secara Enggak Sengaja Menulis Tiga Kelompok Itu Dengan Posisi Yang Sama Berdiri Atau Sebuah Kesengajaan Kebetulan Atau Kesengajaan Ayo Nah Ini Menarik Teman-teman Yang Dimaksud Dengan Kata Berdiri Disitu Adalah Teman-teman Ada Tiga Kelompok Tiga Kelompok Saat Yesus Berada Dalam Penderitaan Nah Mungkin Kita Salah Satunya Yang Pertama Kelompok Yang Menghianati Yesus Ini Yang Murta Dikala Menderita Dikala Hidupnya Penuh Dengan Pergumulan Tidak Lagi Percaya Yesus Ini Banyak Lalu Kelompok Yang Kedua Sorry Kelompok Pertama Itu Judas Iscariot Karena Menghianati Lalu Kelompok Yang Kedua Itu Kelompok Yang Menyangkal Kelompok Yang Siapa Petrus Nah Kelompok Yang Ketiga Yaitu Kelompok Yang Setia Kelompok Yang Siapa Bunda Maria Setia Dari Dari Ketiga Kelompok Ini Mengapa Kelompok Yang Ketiga Itu Setia Kelompok Yang Pertama Kan Tadi Menghianati Kelompok Yang Kedua Menyangkal Kelompok Yang Terakhir Yang Ketiga Itu Setia Jawabannya Karena Mereka Selalu Dekat Dengan Yesus Perhatikan Karena Mereka Selalu Dekat Dengan Yesus Kok Bisa Nah Kalau Teman-teman Pernah Nonton Passion of the Christ Atau Pernah Baca Kisah Mengenai Perjamuan Malam Terakhir Judas Iskariot Kan Pergi Betul Nggak Pergi Meninggalkan Yesus Dan Para Murid Yang Lainnya Pergi Menandakan Bahwa Dia Semakin Jauh Dari Yesus Nah Lalu Yang Kedua Yaitu Petrus Petrus Juga Pergi Meninggalkan Yesus Tetapi Kalau Kita Nonton Passion of The Christ Petrus Itu Masih Berdiri Di Sekitar Sanhedrin Sanhedrin Itu Seperti Mahkamah Agama Jadi Kalau Kita Nonton Passion of The Christ Petrus Dan Yesus Itu Masih Bisa Saling Melihat Walaupun Jarak Mereka Cukup Jauh Kalau Ada Yang Pernah Nonton Film Passion Of Dimana Petrus Melihat Yesus Yesus Juga Melihat Petrus Mereka Masih Bisa Saling Melihat Meskipun Jaraknya Cukup Jauh Kelompok Terakhir Itu Yang Setia Yaitu Bunda Maria Dan Murid Yang Dikasihi Mereka Itu Tetap Setia Karena Mereka Tetap Dekat Dengan Yesus Mereka Tidak Jaga Jarak Kita Boleh Saling Jaga Jarak Karena Covid Tapi Dengan Yesus Kita Tidak Boleh Jaga Jarak Karena Kalau Kita Jaga Jarak Dengan Yesus Maka Kita Tidak Mungkin Bisa Setia Amin Ya Teman Teman Ya Paham Ya Jadi Kita Bisa Setia Seperti Bunda Maria Karena Bunda Maria Terus Dekat Dengan Yesus Dia Tidak Pernah Jaga Jarak Berbeda Dengan Petrus Dan Judas Iskariot Mereka Jaga Jarak Maka Banyak Orang Lebih Gampang Meninggalkan Yesus Karena Kehidupan Doanya Sudah Tidak Baik Kehidupan Firman Sudah Berantakan Malas Baca Firman Malas Berdoa Makanya Tidak Heran Kalau Gampang Pindah Keyakinan Ya OMK Itu kan Gampang Banget Pindah Keyakinan Pacarnya Beda Agama Mau Menikah Lalu Ikut Agama Orang Itu Saya Tidak Mengatakan Bahwa Agama Katolik Yang Terbaik Tentu Tidak Tetapi Yang saya Ingin Tekankan Betapa Gampangnya Kita Meninggalkan Iman Kita Hanya Karena Alasan Alasan Lain Itu Banyak Teman Teman Kotbah Romo Membosankan Kotbah Bapak Pendeta Lebih Menggetarkan Hati Kalau Homili Romo Tidak Mendapatkan Apa Apa Kalau Kotbah Bapak Pendeta Itu Benar-benar Menghanyutkan Jiwa Sama-sama Percaya Yesus Kristus Tidak Apa-apa Tuhannya Sama Akhirnya Pindah Betapa Gampang Kita Berpindah Keyakinan Hanya Karena Hal-hal Eksternal Padahal Kalau kita Mau Mendalami Lagi Tentu Begitu Kayak Gereja Katolik Kita Amin Ya Teman-teman Nah Ini Yuk Satu orang Volunteer Tinggal Baca Di slide Tolong Bacakan Silahkan Amin Jadi Bunda Maria Itu Juga Memegang Peran Penting Teman-teman Ya Karena Bunda Maria Itu Bagian Dari Rencana Keselamatan Allah Lalu Yang Keempat Yang Dapat Kita Pelajari Dari Bunda Maria Adalah Oke Waktu Saya Tadi Nadine Chat 15 Menit Lagi Mungkin Sekarang Sudah 10 Menit Lagi Yang Yang Keberanian Keberanian Adakah Penderitaan Yang Lebih Besar Daripada Penderitaan Seorang Ibu Yang Melihat Sendiri Di Hadapannya Bagaimana Anaknya Difitnah Disiksa Sedikit Hebatnya Sampai Wafat Disini Ada Beberapa Ibu Saya Lihat Ada Kapingkan Ada Bro Stefan Lalu Ada Siapa Lagi Banyak Pokoknya Yang Sudah Menjadi Seorang Ibu Dan Seorang Ayah Saya Sudah Menjadi Seorang Ayah Kalau Melihat Anak Saya Semalam Barusan Muntah Teman Teman Bukan Semalam Subuh Karena Subuh Bangun Minum Susu Lalu Istri Saya Memberikan Susunya Sufor Memberikan Sufor Dengan Botol Lalu Akhirnya Tersedak Dan Muntah Subuh Sekitar Jam 5 Pagi Saya Kaget Teman-teman Saya Terbangun Hati Saya Sedih Itu Melihat Anak Saya Muntah Sedihnya Minta Ampun Apalagi Kalau Melihat Anak Kita Sakit Wah Sampai Saya Pernah Berdoa Kalau Memungkinkan Lebih Baik Saya Yang Sakit Daripada Anak Saya Yang Sakit Saya Percaya Bro Stefan Kak Pinkan Yang Lainnya Juga Melakukan Hal Yang Sama Tega Melihat Anak Kita Sakit Kalau Boleh Sakitnya Ditransfer Untuk Kita Karena Cinta Kepada Anak Itu Sangat Besar Nah Cinta Saya Kepada Anak Saya Tentu Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Cinta Bunda Maria Terhadap Yesus Kristus Bayangin Teman-teman Hati Seorang Ibu Yang Melihat Anaknya Ditelanjangi Sakit Sungguh Terluka Apalagi Anaknya Diludahi Diludahi Memanggul Salib Dicambuk Dianiaya Tidak Berdaya Sedih Tidak Teman-teman Sedih Padahal Bunda Maria Tau Yesus Bisa Aja Melawan Mereka Tapi Yesus Memilih Dia Nah Bunda Maria Itu Berani Teman-teman Berani Menghadapi Kenyataan Berani Melihat Kenyataan Meskipun Itu Sangat Menyakitkan Bahkan Berani Melihat Anaknya Secara Perlahan Wafat Di atas Kayu Salib Kalau Saya Teman-teman Tidak Akan Bisa Melihat Orang Yang Saya Cinta Itu Meninggal Seperti Yesus Tapi Bunda Maria Bisa Kalau Saya Melihat Anak Saya Sakit Wah Langsung Saya Panik Tidak Bisa Dipungkiri Makanya Ditulis Di slide Adakah Penderitaan Yang Lebih Besar Daripada Penderitaan Seorang Ibu Yang Melihat Sendiri Di hadapannya Bagaimana Anaknya Difitnah Disiksa Sedemikian Hebatnya Sampai Wafat Oke Lanjut Agak Cepat Teman-teman Penderitaan Yesus Ini adalah Penderitaan Maria Juga Setiap Aniaya Yang Diterita Tubuh Yesus Kata Santo Hieronimus Adalah Luka Di hati Bunda Maria Jadi Derita Yesus Itu Merupakan Luka Bagi Hati Maria Kalau Mau catat Silahkan Ini Sangat Dalam Maknanya Lalu Santo Yohanes Christos Tomos Siapapun Yang Hadir Di Bukit Kalvari Saat Itu Akan Melihat Dua Altar Dimana Dua Kurban Agung Dipersembahkan Yang Satu Adalah Tubuh Yesus Maria Jadi Ada Dua Kurban Lalu Yang Terakhir Dari Santo Bonaventura Hanya Ada Satu Altar Yaitu Saliputra Dimana Bersama Dengan Kurban Anak Domba Ala Ini Sang Bunda Juga Dikorbankan Ini Pemahaman Yang Berbeda Dari Santo Bonaventura Tetapi Intinya Sama Bahwa Bunda Maria Juga Dikorbankan Ini Sangat Dalam Teman Teman Kenapa Kita Sangat Menghormati Bunda Maria Karena Bunda Maria Juga Merupakan Korban Bukan Hanya Yesus Yesus Adalah Sang Anak Domba Ala Yang Menghapus Dosa Dunia Tetapi Bunda Maria Adalah Bunda Yang Mengorbankan Dirinya Sehingga Yesus Hadir Menyelamatkan Umat Manusia Sama-sama Berkorban Oke Sekarang Yang terakhir Yang dapat Kita Pelajari Dari Bunda Maria Agar Kita Bertumbuh Dalam Kristus Yaitu Bunda Maria Bertekun Dalam Doa Nah Ini Katekismus Gereja Katolik Nomor 968 Tugasnya Terhadap Gereja Dan Seluruh Umat Manusia Masih Lebih Besar Lagi Ia Secara Sungguh Istimewa Bekerjasama Dengan Karya Juru Selamat Dengan Ketaatannya Iman Pengharapan Serta Cinta Kasihnya Yang Berkobar Untuk Membaharui Hidup Adikodrati Jiwa Jiwa Bunda Maria Bisa Taat Bisa Berani Bisa Setia Itu Cuma Satu Teman-teman Karena Dia Berdoa Tadi Dia Tetap Dekat Dengan Yesus Tidak Menjaga Jaran Dan Itu Ia Lakukan Karena Hidupnya Berdoa Doa Tiga Kata Tiga Huruf Tiga Kata Tiga Huruf D-O-A Seringkali Saya singkat Dikuatkan Oleh Allah D-O-A Dhibur Oleh Allah D-O-A Dikuatkan Oleh Allah Jadi Ingat Tiga Huruf Yang Sangat Powerful Doa Dikuatkan Diteguhkan Dihibur Dimenangkan Oleh Allah Jadi Kita Semua Bisa Bertumbuh Dalam Kristus Kuncinya Cuma Satu Tiga Huruf D-O-A Dikuatkan Dihibur Dimenangkan Oleh Siapa Oleh Allah Amin ya Teman-teman ya Oke Selesai Thank you Tuhan Yesus Memberkati Dikuatkan 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 D orgasmi